disini ada udang kemudian lumuri udang dengan jeruk nipis tambahkan garam juga diaduk-aduk supaya jeruk nipis dan garam terserap merata oleh udangnya nah untuk bahan yang diperlukan disini ada cape asam sunti ini dia yang khas aceh kunyit bubuk ketumbar bubuk 1 seset santan sankara bawang merah 6 siung bawang putih 3 siung semua bahannya di blender ataupun dihaluskan setelah halus campurkan ke udang yang telah dilumuri garam dan jeruk nipis tadi diaduk kembali supaya bumbunya merata panaskan wajan tumis bawang merah kemudian masukkan udang yang telah dilumuri bumbu tadi jangan lupa diaduk supaya bumbunya merata kemudian masukkan kentang setelah dikupas dan dipotong sesuai selera makan air secukupnya masukkan santan diaduk kembali diaduk kembali supaya santannya merata kemudian baru tambahkan daun kari daun jeruk capi hijau yang sudah dipotong-potong juga satu batang seri yang telah digeprek supaya aromanya benar-benar aroma rempah setelah masak siap dihidangkan selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba